Assalamualaikum, hai bunda Hari ini resep pohon meng-sharing cara atau tips merebus jengkol supaya bisa mengurangi bau pada jengkol dan juga rasa pahitnya ya Seperti apa tipsnya, boleh disimak video dari resep pohon Selamat menyaksikan Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya bunda Nah untuk langkah pertama, siapkan panci atau wadah Kemudian masukkan jengkol ke dalam panci lalu tambahkan daun jeruk kemudian daun salam lalu serai kemudian tambahkan juga secukupnya garam Selanjutnya tambahkan sekitar 700 ml air atau sampai jengkol terendam lalu tutup dan masak menggunakan api kecil cenderung sedang selama kurang lebih 10 menit Setelah 10 menit, kita buka tutup panci kemudian kita cek ya Nah ini kulitnya sudah mulai mengelupas tapi disini tujuannya bukan untuk bikin jengkolnya empuk kalau mau empuk bisa direbus lebih lama lagi atau memakai metode 5307 ya Nah ini dia jengkolnya jadi untuk tips dari resep pohon ini bisa mengurangi bau pada jengkol dan juga rasa pahitnya ya Terima kasih sudah menyaksikan video dari resep pohon channel Nantikan video dari kami selanjutnya Wassalamualaikum, bye